Dari hasil pemeriksaan tim dokter Puskespas Penculuk kecamatan Celuring ditemukan sejumlah luka lebam pada wajah ST. Bocah laki-laki berusia 3 tahun yang diduga jadi korban penganiayaan ayah kandung dan ibu tirinya. Ada dugaan luka itu akibat hantaman benda tumpul. Beruntung kondisi korban terus membaik sehingga ia diperbolehkan pulang. Hal itu disampaikan kepala Puskespas Penculuk Tati Setia Ningsi saat dikonfirmasi awak media tentang hasil pemeriksaan tim dokter Puskespas Penculuk yang menangani ST. Bocah berusia 3 tahun yang diduga jadi korban kekerasan ayah kandung dan ibu tirinya. Menurut Tati, saat pertama kali datang ke Puskespas, kondisi tubuh korban lemah sehingga langsung ditangani tim unit gawat darurat. Selain lebam, dari hasil pemeriksaan medis juga ditemukan luka lecet pada beberapa bagian wajahnya yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Selain itu, tak ditemukan luka lain di bagian tubuh korban. Setelah menjalani perawatan secara intensif, kondisi ST terus menunjukkan grafik positif. Sehingga pada Senin pagi 9 September 2024, tim dokter mengizinkan korban untuk dibawa pulang dan menjalani rawat jalan. Anak dalam kondisi lemah, lemah sekali. Kemudian kondisinya ini di muka ini lebam. Sepertinya itu bekas benda tumpul, apa mungkin ditonjokkan atau dipukul. Yang jelas ini lebam, kemudian banyak luka lecet-lecetnya. Nah, kalau di tubuh tidak ada, kemudian kondisinya anak memang sangat lemah sekali. Kemudian kami rawat di puskes mardin dulu selama 2 hari. Jadi itu kejadiannya kan malam Sabtu, kemudian Sabtu kita rawat, Minggu masih di sini dan Alhamdulillah pagi ini sudah pulang. Kondisinya sudah sehat kembali, mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian ini. Karena kan anak-anak seusia itu sebenarnya tidak boleh sampai harusnya dilindungi. Anak masih masa dalam pertumbuhan yang perlu kita lihat, perlu kita pantau, kita lindungi. Tetapi justru mendapatkan kekerasan dari orang tua sendiri. Itu sangat-sangat tidak boleh terjadi atau terulang kembali. Kalau dari dalam, insya Allah tidak ada, tapi yang jelas dari luar. Soalnya kondisinya itu parah sekali, lebamnya sangat merata gitu loh mas. Lebamnya itu merata di muka, kemudian luka lecetnya ya di samping-samping sini ada lecetnya. Saat ini korban sudah bersama ibu kandungnya dan untuk sementara waktu tinggal di rumah bibinya. Korban juga sudah terlihat ceria dan bisa diajak berkomunikasi kembali. Sementara itu, Marsinda Gabrieliana selaku ibu kandung korban meminta pihak kepolisian bisa segera mengusutuntas kasus dugaan penganiayaan yang menimpa putra kandungnya ini. Ia juga meminta supaya pelaku segera ditangkap dan dituntut dengan hukuman yang setimpal. Marsinda mengaku menyesal usai membiarkan anaknya diasuh oleh mantan suaminya tersebut. Karena sebenarnya, hal itu terpaksa dilakukan akibat desakan kebutuhan ekonomi yang memaksanya merantau ke Bali. Saat ini kasus kekerasan tersebut sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian pasca adanya laporan yang dilayangkan Marsinda pada Jumat 6 September 2024 lalu. Bahkan dalam keterangannya, Kapal Sekulurik AKP Abdur Rahman menyebut, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak PPA Satrasyempol Resta Banyuwangi, termasuk adanya sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh polisi. Dari Banjungi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.